Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa tiga pasangan besum, salah satunya adalah ASN Pegawai Kejamatan Dibamasa, diamankan oleh petugas gabungan saat menggelar Razia Pekat Kos-Kosan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Seluruh pasangan yang terjaring diamankan di dina sosial untuk didatah. Razia Pekat yang digelar dina sosial bersama petugas gabungan menyasar lokasi Kos-Kosan yang berada di Kecamatan Polewali. Satu persatu Kos di wilayah ini dirazia dan diperiksa petugas. Sasarannya adalah pasangan yang bukan muhrim. Dari pemeriksaan Kos-Kosan tersebut, petugas gabungan berhasil menemukan satu pasangan mesum yang diketahui berprofesi sebagai mahasiswa. Bahkan saat ditemukan berdua di dalam kamar, salah satunya sedang tidak mengenakan pakaian. Tak jauh dari lokasi pertama, petugas kembali menemukan pasangan yang tengah berduaan di tempat lain. Awalnya mereka berdua berdali sebagai pasangan suami istri. Namun saat diminta identitas, diketahui mereka adalah pasangan kekasih. Bahkan pasangan pria diketahui seorang ASN yang bekerja sebagai pegawai kecamatan di Kabupaten Mamasa. Sementara kekasihnya adalah mahasiswi. Selain itu, petugas juga sempat mengejar seorang pria yang kabur saat ketahuan berduaan di dalam kamar. Dalam rahasia pekat kali ini, sebanyak tiga pasangan berhasil diamankan dan langsung dibawa ke kantor dinasosial Polewali Mandar untuk pendataan dan pembinaan. Sedangkan ASN yang terjaring rahasia pekat malam ini akan ditindaklanjuti dan dilaporkan ke Pemda Mamasa. Seluruh pasangan yang terjaring juga menjalani tes kesehatan, diantaranya pemeriksaan penyakit kelamin dan HIV AIDS. Dari Polewali Mandar, Huser Sainal, Ainius melaporkan.